Kita beralih ke daerah lain, Sabtu sore polisi mengamankan bom dari tangan dua orang pria dan satu perempuan calon pengantin bom bunuh diri di daerah Bekasi. Di lokasi kejadian, tim Gegana melakukan peledakan seperlima dari bahan temuan bom dan bom diduga mengandung bahan kimia berbahaya. Sementara itu olah TKP untuk Sabtu malam dihentikan dan akan dilanjutkan minggu pagi ini oleh tim Gegana dan Puselapfor. Setelah diamankannya, tiga orang terduga pelaku tim Gegana Polde Metro Jaya Jumat malam meledakan seperlima bagian dari bom yang ditemukan. Menurut Kapolres Metro Bekasi Kota, bom tersebut diledakan di lokasi kejadian dengan standar operasional khusus, yaitu dengan mengevakuasi warga sekitar dalam radius 300 meter dan merendam bom tersebut terlebih dahulu. Kalau itu diledakan di lapangan terbuka, efek ledakannya itu sampai 300 meter persegi. Dalam kondisi lapangan terbuka. Nah, di sini kan kenapa tidak begitu banyak? Yang pertama, dia dalam ruangan kamar. Yang kedua, sudah dilakukan, mungkin diselimuti atau di apa, saya nggak tahu lah, diredam oleh dari pihak Gegana. Sehingga ledakannya, itu ledakan yang muncul tadi, perkiraan itu hanya seperlima dari ledakan aslinya. Kalau tidak dilakukan upaya-upaya 1, 2, dan sebagainya dari pihak, apa namanya, dari pihak BRIMO. Makanya, dengan pertimbangan-pertimbangan itu, akhirnya diputuskan untuk dilakukan penghancuran atau disposal di TKP.